Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pada perjumpaan kita kali ini Kita masih tetap seperti biasa mereview Burung perkutut lokal warnanya Ada pun yang akan kita review pada kesempatan kali ini Adalah sepasang indukan burung perkutut persilangan Antara cemani majapahit dengan mocha majapahitnya Yang ada di kandang nomor 72-nya Dan mari untuk lebih jelasnya kita lihat langsung Ke kandang nomor 72-nya Dan kita masuk ke dalam kandang Agar kita bisa melihat lebih jelas lagi Ya inilah sahabat Pasang indukan persilangan burung perkutut Antara jenis kategori mocha majapahit Dan cemani majapahitnya Dan pada saat ini sudah mempunyai bijikan Dua ekor yang usianya kurang lebih tiga minggunya Dan untuk cemani majapahit ini adalah yang pejantanya ya sahabat Ini yang pejantanya Kemudian untuk yang betinanya adalah yang mocha majapahitnya Saat ini sudah mempunyai dua bijikan Tadi juga sudah disebutkan bahwa pasangan ini sudah mempunyai dua bijikan Dan kedua bijikan itu apakah mengikuti daripada pejantanya Atau gen pejantanya yaitu cemani majapahit Ataukah mengikuti gen daripada yang betinanya yaitu mocha majapahitnya Untuk itu mari kita lihat Karena kedua piikan masih berada di susuhannya Nanti akan kita lihat ya sahabat Apakah kedua piikan itu keduanya mengikuti daripada pejantanya Ataukah sebaliknya mengikuti daripada betinanya Ataukah berbagi rata antara cemani majapahit dan mocha majapahitnya Ya kita ambil di susuhannya Karena ini masih di susuhan ya sahabat Tetapi ya kita ambil dari susuhannya Dan belum keluar dari susuhannya Pada usianya sudah tiga minggunya Dan ternyata hasilnya kedua-duanya bisa dilihat sendiri ya sahabat Hasilnya ternyata kedua-duanya adalah Mengikuti daripada gen pejantanya yaitu cemani majapahitnya Namun demikian apakah kedua piikan ini benar-benar Mengikuti asli seperti pejantanya yaitu cemani majapahit Ataukah bisa saja menghasilkan hanya cemani biasa ya sahabat Karena memang di dalam penangkaran burung perkultut lokal warna ini Terkadang gen-gen dari sebelumnya memang terkadang hasil perpaduan Sehingga bisa saja terjadi mengikuti gen yang terdahulu ya sahabat Oke kita lihat ini yang satu sudah terbang ya sahabat Kalau kita lihat dari atas sayap ekor Kemudian pada bagian kepala warnanya gelap, hitam, coklat tua Sepertinya cemani ya sahabat Sepertinya cemani Kemudian mari kita lihat lagi apakah cemani majapahit atau cemani biasanya Dan untuk melihatnya tentunya kita harus memeriksa dari dekat ya sahabat Walaupun ini masih piyikan dan sulit untuk kita prediksi Karena masih perubahan Karena piyikan yang usianya di bawah 5 bulan terkadang sulit untuk kita prediksi ya sahabat Karena masih adanya perubahan-perubahan Dengan peristiwa mabung ataupun berganti bulunya ya sahabat Bisa saja pada usia di bawah 5 bulan atau 6 bulan ini Bisa berubah nanti Kalau pastinya setelah usia 5 atau 6 bulan ke atas Bisa dapat dipastikan Tapi paling tidak atau setidak-tidaknya Kita dapat memprediksi lebih awal dari ciri-ciri Yang sedikit dimiliki oleh kedua piyikan ini Oke kita lihat langsung ya sahabat Baiklah sahabat ini salah satunya yang sudah kita ambil Kalau lihat dari ciri awal Pada bagian atas kepala Kemudian sayap dan leher Jelas-jelas ini adalah cemani Nanti akan kita lihat Apakah ini cemani majapahit atau tidak Paling tidak kita melihat pada bagian lehernya Apakah sudah tumbuh pintik-pintik lurikan Yang ada sekitar leher Sampai dengan bagian dada Ataupun warna daripada di bagian dada ini Abu-abu atau sedikit keputihan ya sahabat Dan pada bagian duburnya Oke lihat Ya seperti inilah ya sahabat Kalau memang masih usianya di bawah 5 bulan Kita sulit untuk memprediksi Karena memang masih terjadi perubahan-perubahan pada bulunya Ini Kalau kita lihat pada bagian leher Lurikanya masih sangat langka ya sahabat Masih sedikit ya Tetapi Sepertinya ada sedikit guratan-guratan Kemudian pada bagian bawah Warnanya juga tidak hitam Seperti cemani biasa Ataupun kolbuntutnya Warnanya sedikit coklat muda Atau apa ini Atau kababuan ya sahabat Yang mendekati seperti pejantanya Yaitu Cemani majapahitnya Dan juga pada bagian duburnya Sahabat untuk ekor Tidak ada perubahan Sama saja Seperti ini ya sahabat Jadi untuk hasil sementara Kita belum bisa memastikan 100% Paling tidak Kita bisa memprediksi Sekitar 60-70% Bahwa Pijikan ini adalah Asli mengikuti Seperti Pejantanya Yaitu Untuk cemani majapahitnya Kita lihat ya sahabat Lebih dekat lagi Oke sahabat Kita kembalikan yang satu ini Kita ambil yang satunya lagi Kita coba lihat lagi Ya kita Terbang Ya kita lihat lagi Yang satunya ini ya sahabat Kita coba lihat lagi Masih sama seperti yang pertama Lihat Nah ini sudah kelihatan Adanya lurikan Semih abu-abu pada bagian lehernya Sampai bagian dadanya Begitu juga sudah kelihatan Pada bagian duburnya Berwarna abu-abu sedikit putian Ya sahabat Ini sudah mendekati 80% Dapat dikatakan sebagai Cemani majapahitnya Kalau yang tadi Masih samar-samar Ya sahabat Iya Sekali lagi kami sampaikan bahwa usianya Tiga minggunya Sebenarnya masih sangat dini untuk kita Prediksi ya sahabat Tapi tidak mengapa Semoga saja hasil prediksi Pada kesempatan kali ini Tentunya Mendekati kebenaran Ya Oke Kita kembalikan lagi ya sahabat Ya Kalau kita lihat Penampakannya seperti ini ya sahabat Ya Ini belum Kita pisahkan ya sahabat Belum kita pisahkan Dari indukanya Karena memang usianya Belum memenuhi syarat Dan untuk memisahkan Dilakukan pada usia Satu bulan Sampai maksimal Dua bulannya ya sahabat Ya Ini Mudah-mudahan saja Pihikan ini nantinya Dapat meregenerasi Dapat meregenerasi Yang ada Di tempat penangkaran Kita ya sahabat Artinya kita mempunyai Calon bibit Baru Daripada Cemani Majapahitnya Sedangkan untuk pejantan Dan petingannya Kita sekali lagi Belum bisa Memprediksi Secara pasti ya sahabat Karena memang Sekali lagi Usia Masih di bawah Lima bulan Sangat sulit Untuk diprediksi Sama seperti Kategori jenisnya Ya sahabat Seperti tadi Untuk cemani Majapahit Atau cemani Biasanya Tapi kalau melihat Dari ukurannya Secara fisik Biasanya Yang pejantan itu Lebih besar Jika kita bandingkan Dengan yang Betinanya Kalau kita prediksi Yang ada Di sebelah Kiri kita Atau dekat dengan Betinanya ini Adalah yang Pejantannya Sedangkan yang ini Adalah yang Betinanya Dan Indukan burung perkutut Persilangan Cemani Majapahit Dengan Boka Majapahit Ini sebenarnya Sudah Beberapa kali Menghasilkan Produkan ya sahabat Biasanya Menghasilkan Kedua-duanya Seperti ini Cemani Majapahit Atau juga Kedua-duanya Menghasilkan Moka Majapahit Dan Terkadang juga Berbagi rata Satu Cemani Majapahit Satu Moka Majapahitnya Ya sahabat Terima kasih Baiklah sahabat Ini saja yang dapat kami Bagikan Atau review Pada kesempatan Kali ini Tentunya Semoga saja Dapat Bermanfaat Semoga saja Dapat Tertibur Dan Kami ucapkan Terima kasih Kepada Rekan ataupun Sahabat Yang telah Meluangkan Waktunya Untuk melihat Video ini Dan Seperti biasa Sebelum Kami akhiri Kami ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih